Back Team NAS Indonesia, Elkan Bagat jadi pemain pertama Skot Garuda yang sudah tiba di tanah air. Seperti diketahui, Skot Garuda akan menjalani dua laga di FIFA Match Day. Mereka akan melawan Palestina dan Argentina dalam pertandingan yang bakal digelar pada 14 dan 19 Juni mendatang. Kepasahan ini sudah dikonfirmasi dari akun resmi sosial media PSSI, laga melawan Leola Messi dan kawan-kawan. Diperkirakan tinggal menunggu waktu. Menyebut FIFA Match Day, Juni pelatih tim NAS Indonesia, Shin Taeyong, akan menggelar TC pada tanggal 6 Juni mendatang. Laga uji coba tersebut dilakukan untuk mematangkan komposisi tim jelang tampil di Pela Asia 2023 yang digelar tahun depan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sudah menyerahkan daftar pemain yang akan dibawa kepada Direktur Teknik PSSI, Indra Safri, beberapa waktu lalu. Dua nama pemain naturalisasi, yaitu Sandy Walsh dan Saina Patinama, memiliki peluang yang besar untuk menjalani debut. Benariknya, Alkan Bagat, kemukaan besar masuk dalam squad yang diproyeksikan untuk FIFA Match Day nanti. Dia tercatat sudah meraih 14 Cups bersama tim NAS Indonesia. Kabar tersebut dibocorkan oleh mantan ketua PSSI, Muhammad Iryawan. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, sosok yang biasa disapa Iwan Bule ini membagikan kegiatannya di Bali bersama Elkan. Dia juga menjelaskan, Jika Elkan merupakan salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk FIFA Match Day Jun yang mendatang. Selain itu, keberadaan pemain berusia 20 tahun tersebut di Bali semakin memperkuasinya, Jika Elkan akan segera merapat ke TSI Squad Garuda. Pasalnya tim NAS Indonesia beberapa waktu lalu memanfaatkan fasilitas latihan milik Bali United di Stadion Purnama Bali, Jolang Piala AFF 2022.